Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Lek, kali ini kita unboxing TV yang paling fenomenal ini Lek LG UHD TV 43UP 7500 Nah, kira-kira sebelum kita mulai, kita berdoa-doa Mudah-mudahan buat kalian semua yang udah nonton video ini Dimudahkan resminya, dilancarkan kerjaannya Yang belum punya pacar, yang diomlog, mudah-mudahan segala punya pacar Yang udah berkeluarga, keluarganya mudah-mudahan Sekali lagi, mohon di-subscribe Karena subscribe itu gratis Kita langsung buka atau mau kita lihat itu? Oke, kita lihat dulu aja nih speknya, kira-kira disini apa nih Oke, ini ada LG UHD TV 43UP 7500 Ini adalah sudah 4K, real Untuk prosesornya pakai Quad-Core processor 4K Jadi udah lebih baik dari yang sebelumnya Ini TQI, ini adalah kecerdasan buatan Jadi TV ini sudah memiliki kecerdasan buatan Bisa memahami ucapan kita Seperti kalau misalnya di tempat lain itu ada namanya Google Assistant Ataupun misalnya kayak di Samsung ada namanya Bixby Nah, Bixby ya Nah, disini ada fitur hitadnya Dia udah menggunakan True Cinema Experience yaitu HDR Pro Jadi kalau misalnya yang suka game Biasanya ini udah ada ya, jadi gambarnya lebih asalnya Gambarnya lebih asli ya? Kayak asli gitu FileMaker Mode ini settingan secara otomatis Nanti di remote Netflix ini yaitu nonton online Kalau misalnya kalian yang punya Netflix di handphone Bisa dipilih di sini, tinggal masukin akunnya aja Apple TV Ini yang tadi Apple TV itu, jadi misalnya yang punya akun Apple TV Ini bisa di-play juga disini Yang terakhir ini adalah Ultimate Gameplay Ultimate Gameplay ini adalah menu atau fitur khusus buat para gamer Ini biasanya ada game optimizer Yaitu pengoptimalan buat pemain game Biasanya mulai dari kecepatan Mulai dari kecepatan atau speednya gak ngelag Gambarnya lebih jernih Terus suaranya lebih asli Jadi gerakan dengan gambar itu gak remote Oke Langsung lanjut Siap Oke Kita buka Teman-teman, TV-nya ini udah kita Siap pasang buat pasang latinya Ini dia Remote ya Nah mungkin buat kalian semua ini kan Smart TV LG Sedangkan LG itu yang paling booming Paling beda dengan yang lain itu adalah bentuk remote-nya Yaitu remote-nya kalau yang Smart TV yang di atasnya ini Yaitu sudah menggunakan remote Magic Remote Kalau ini masih remote konvensional Ini salah satunya yang ngebedain dengan seri yang di atasnya Yang seri UP8000 atau seri Nano Ini UP75 ini belum dapat remote Magic Remote-nya Yaitu Magic Remote dengan ini bedanya kalau yang Magic Remote kan dia ada pointer Sama ada scroll Nah Cara penggunaannya sebenarnya yang sedikit lebih nyaman Dan beda banget dengan yang lain itu LG yaitu sudah menggunakan Magic Remote Nah kalau ini kurang lebih sama seperti Smart TV yang lainnya Tapi ini itu Seth Kalau misalkan mau dibelikan Magic Remote bisa Itu tipe terbarunya MR21 ya Jadi kalau mau beli Magic Remote buat tipe ini tuh tipenya MR21 Oh udah tersedia ya betul Udah tersedia Jadi kalau teman-teman mau ibaratnya Apa remote-nya diganti yang Magic Tinggal beli aja tipenya MR21 Udah support berarti Udah support Mantap Cek inputnya dulu Inputnya ada Pak Seth Oke teman-teman ini dia inputnya Ada HDMI-nya ada 1, 2 USB-nya ada 1 Ini LAN-nya Ini ada optiknya Di sini ada jack earphone juga nih Oke lanjut aja lah kita taruh di meja Siap? Kita angkat Nah untuk operasi sistemnya ini sudah menggunakan WebOS Versi 6.0 yang terbaru dari LG Jadi buat teman-teman mungkin bingung ya Kok semakin itu banyak ya machine operasi sistemnya Betul karena ini adalah mungkin brand image dari perusahaan agar bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya Kalau misalnya LG menggunakan WebOS Kalau misalnya Samsung menggunakan Tizen Kalau misalnya beberapa fitur lainnya dia menggunakan namanya Android Nah apakah fungsinya sama? Secara garis besar biasanya sama Hanya membedakan beberapa fitur Yang pembeda Misalnya Misalnya si LG ini WebOS LG ini terkenal dengan namanya Magic Remote-nya Penggunaan yang nyaman Berhubung ini seri-nya UP75 Pula WebOS Ini remote-nya masih yang biasa Tapi kalau misalnya mau diganti ke Magic Remote Ini udah bisa tinggal beli secara terpisah Yaitu tipenya ANMR21 Siap? Nyalain Rek Oke Teman-teman kita nyalain Nah kalau misalnya nyalain TV Biasanya kalau pertama kali nyalain seperti biasa Itu hanya diminta biasanya bahasa Udah bahasa tuh pilih negaranya Masukin kode wilayah, password Connectin Wi-Fi Beres biasanya Nah kalau misalnya buat download Sama seperti Android yang lainnya Si WebOS ini juga dia membutuhkan Untuk registrasi di LG akun Fungsinya ketika kita mau download Aplikasi di TV LG WebOS ini Harus daftar dulu Tapi sederhana sih daftarnya Cuma masukin akun Google bisa Ataupun misalnya membuat baru bisa Oke kita akan mulai Oke teman-teman ini kita akan minta Akan lanjut tes Oke ini pertama seperti disampaikan Dia akan minta bahasa Bahasanya kita pilih Indonesia tercinta Negaranya kita Indonesia tercinta Oke kita akan pilih berikutnya Nah dia akan minta jaringan internet Oke passwordnya apa 1-8 1-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Enter Jadi ketika misalnya kalian ada jaringan Wi-Fi Pertama kali nyalain akan minta koneksikan Oke ini tinggal selanjutnya tinggal klik aja Kita setuju Ini sebenarnya hanya beberapa persyaratan aja Bahwa kita menyetujui untuk Mengikuti aturan yang sudah ada di TV ini Oke ini minta cari channel akan kita lewatin Nah kode pos berhubung kita ada Ditinggal di daerah Curug Tangerang Indonesia Pasukan itu 15810 Aduh sorry 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 15810 Enter Nah kita akan mencari program Lanjut berikutnya Nah apakah TV ini sudah digital apa belum Di sini kita akan terlihat DTV ini adalah digital TV Radio ini siaran radio Kalau digital bisa dapat Kalau antena ini adalah TV kita yang analog Jadi kalau kita pasang antena Nanti di sini akan dapat siaran digitalnya ada Analognya ada Karena sekarang ini memang kebijakan pemerintah harus digital Oke sorry ini kita lewatkan Ya siap Selesai Oke ini adalah tampilan Nah buat kalian semua Kalau seandainya mau Atau mengoperasikan TV ini Sebenarnya harus kita masuk dulu Melewati Bisa lewat remote ini Atau bisa lewat browser Atau masuk dengan LG ThinkQ Kalau LG ThinkQ ini itu adalah Harus download dulu nanti di handphone Tapi kita akan lewati aja Oke ini pembahasan yang lain Nanti akan kita bahas Mengenai daftar login di TV LG Nah Ini dia tampilannya dari Smart LG Atau yang kita kenal dengan istilah WebOS Versi 6.0 Nah di sini yang membedakan adalah dengan yang lainnya Seperti yang tadi kita sebut di video yang lainnya Kalau si LG ini untuk tampilannya Mirip dengan Misal ya Tizen Untuk tampilan dashboardnya ada di sini Kita contoh buka YouTube dulu ya Lain dari YouTube Jadi sedikit saya jelaskan di awal Ini takutnya gambarnya Nggak sesuai harapan Karena memang TV-nya sebenarnya sudah 4K Cuma saya masih internetnya Menggunakan Tethering dari handphone Jadi mohon maaf Kalau ada gambarnya sedikit keterbatasan Kita akan coba ini Video yang 4K 144 Apakah mengangkat Dari internetnya 180 aja gak bisa 180 oke siap Udah Bisa udah Oke Wow gambarnya Ternyata keren Gambarnya sih keren Oke Gambarnya kalau segini sih keren Nah ini yang Seperti Nah Ini dia teman-teman Kalau misalnya Yang membedakan Mungkin kalau misalnya Di video Tizen Tadi ketika misalnya Kita play Youtube Itu dia gak nutup ya Nih Sorry internetnya Ini agak sedikit Tama Oke Nah ini ada videonya Kita akan coba tes Apakah ketika play video ini Kita melakukan pengaturan Rakan nutup Atau close Nah kalau untuk pengaturan Ternyata gak Kita cek disini Pengaturan gambarnya Ada apa ya Standar Echo ini adalah Menyesuaikan dengan Cahaya ruangan yang ada Jadi Warnanya itu Sangat nyaman di mata Dia akan mendeteksi Kemampuan cahaya Yang ada di ruangan kita Cinema ini Biasanya buat nonton Yang kepanjang Jadi warnanya agak soft Sepak bola ini Buat olahraga Pengoptimalan ini Setting sendiri Filmmaker ini juga sama Ini ahli Itu dia setting sendiri Nah jelas ini gambar Paling terang Settingan sesuai Standar pabrik Itu dia settingan Di gambarnya Ini untuk mode suaranya Sudah standar Cinema Suara jernih Sepak bola Musik Jadi akan Disesuaikan sesuai Kalau misalnya kita play video Disini Kita untuk audionya ini Kita tes Apakah ada bluetooth Handphone ada Ternyata disini Bisa koneksi bluetooth Jadi buat kalian Kalau seandainya Suka nonton Bola malam-malam Tengah malam TV nya ditaruh di kamar Saya sarankan Punya handset Jadi gak ganggu Pasangan kita Yang lagi istirahat Nah ini yang paling beda Dengan TV lainnya Disini ada namanya Pengoptimalan permainan Cuman disini Saya gak bisa Demonstrasikan Karena ini harus ada Perangkat terkoneksi Ke HDMI Disini biasanya Kalau misalnya Di koneksi HDMI Atau ke game Itu ada pengaturan Buat Motion nya Buat motion Jadi gerakannya itu Bener-bener Alami gak ngelag Itu salah satunya Oke Ini pengaturan Ke internetnya Mungkin itu aja Untuk gambarnya Kira-kira nih Langsung ke Smart TV nya Siap Nah ini dia Tampilan Smart TV nya Like Kira-kira Ini adalah Smart hardwarenya WebOS ya Betul Jadi sebenarnya sih Hampir mirip Ke Tijen ya Lebih Apa ya Tapi Mendekati ke Android Ya karena ini ada Untukin ya Ya jadi Tadi kita udah coba Nonton Youtube Dan kita mau masuk ke Home nya Aplikasinya Dalam itu Jadi Ngelun apa Close ya Close gitu Jadi itu sampai ke Android Jadi kalau untuk itu Sebenarnya Saya bilang sih Oke antigen ya Kalau dari segi Dari segi Dari segi ya Dari segi juga ya Yang sifatnya entertainment Ada Oke Coba di cek Smart TV nya Nah jadi kalau Ini kan Smart TV Yang udah ada bawaannya Yang sifatnya umum Nah biasa Kalau kalian mau Nambah aplikasi Teman-teman Disini ada Namanya aplikasi Disini juga sama Dia udah dikelompokin Seperti tadi Tizen Yang udah kita lihat Atau mungkin Di video-video kita Yang udah liat Sebelumnya Itu ada sifatnya Biasanya entertainment Ada edukasi Atau pendidikan Ada hiburan Yang sifatnya game Disini pun ada Udah dikelompokan Nah kalau misalnya Untuk jumlah aplikasinya Itu biasanya sih Langsung Dia update sendiri Langsung dari LG nya Nah ini yang saya maksud tadi Dia udah dikelompokan Ada unggulan Hiburan Permainan Berita Kehidupan Sama pendidikan Nah yang tadi Yang kita lihat tadi itu Ada namanya Apple TV ya Apple TV sama Aplikasinya Cuma syaratnya Buat download ini Saya gak bisa Demonstrasikan download Karena harus Registrasi dulu Iya login Mungkin nanti Di video kita Yang selanjutnya Kita akan demonstrasikan Cara login nya Biar lebih Bagus Nah oke Ini untuk tampilan Aplikasinya Untuk tampilan aplikasinya Kira-kira like Biasanya Kalau yang jadi pertanyaan Apa nih Nah disini dia Kalau buat teman-teman Untuk mirroring Betul sekali Kalau misalnya Di Android Itu kan Mirroringnya Ini hanya bisa Dari Android Screen mirroring Screen mirroring Atau ada Miracast Display share Beda handphone Beda nama Tapi yang Kalau di Android Gak ada ini Airplay Teman-teman Jadi untuk mirroring nya Itu dia bisa Dari Android Bisa Ini dari Apple Yang disebut Airplay Berbaginya Juga bisa Ya oke Nah disini dia Sebenarnya yang paling Salah satunya Disini dia ada Namanya ThinkQ AI Disini logonya Gambar rumah Nah kalau ThinkQ AI ini Adalah sebenarnya Teknologi LG Yang dikembangkan Itu Untuk menghubungkan Semua perangkat elektronik Yang ada di rumah Dalam Satu perangkat Contohnya Misalnya ini TV Ada mesin cuci Ada kulkas Nanti tinggal download Aplikasi Namanya ThinkQ LG ThinkQ Nah nanti Bisa dikontrol Menggunakan handphone Dimanapun Kalian berada Mungkin Kedepannya Kita akan Siapkan Untuk Demo ini Cuman saat ini Handphone nya Lagi dipakai Anak saya Buat belajar Jadi saya Bisa dimaksasikan Video selanjutnya Kita akan bikin Nah ThinkQ AI Ini adalah Artificial Intelligent Kecerdasan Buatan Seperti di Samsung Itu ada namanya Bigs Bill Smarting Oh Smarting Sama Itu basic nya Buat kedepannya Itu kayak Home smart Jadi semua perangkat Elektronik Yang di rumah Itu bisa Terkoneksi Terkoneksi Oke Kira-kira Nah Tadi Gambarnya Sudah kita lihat Bagus Internet nya Sudah menggunakan WebOS 6.0 Tampilannya Seperti ini Lebih kece Lebih mudah Terus Untuk Audionya Ini Dia sudah Menggunakan Support Dolby Jadi Suaranya Sudah jernih Tuh Audionya Kalau mau Dikoneksikan Bisa Menggunakan Optik Bisa Menggunakan Tanpa Kabel Yaitu Bluetooth Nah Atau Yang Out Juga Bisa Tadi Ada LRO Ya Nah Jadi Buat Kelih Semua Mungkin Kalau Misalnya Mau Nyari Smart TV Dari LG Yang Harganya Tidak Terlalu Tinggi Mungkin Mungkin Serinya Kalau Dibanding Dengan Yang Dapat Magic Remot Langsung Harganya Pasti Lebih Murah Ya Lebih Murah Jadi Kalau Misalkan Mau Yang Ekonomis Ini LG 7500 Kalau Mau Dibikin Lebih Tinggal Tambah Remot Oh Ya Gitu Aja Oke Teman Teman Kalau Misalnya Kalian Mau Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di Bawah Mungkin Perbedaannya Misalnya Sama Tizen Sama Misalnya Android Kita Silahkan Simak Video Berikutnya Kita Akan Bikin Video Perbandingannya Sekalian Ya Antara Tizen WebOS Dan Android Oke Inilah Gambaran Sementara Yang Bisa Saya Sampaikan Di Produk Kali Ini Apabila Ada Ucapan Yang Tidak Berkenan Mohon Dimaafkan Dan Apabila Video Ini Bermanfaat Silahkan Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Oke Terima Kasih